Intro Kembali bersama saya Reinhardt Sirait di I Newsroom Pemirsa nama bakal calon pendamping Ganjar Pranowo Sebagai bakal cawapres semakin mengurucut Dari 10 nama yang sebelumnya diumumkan Saat ini telah ada 5 nama yang dipertimbangkan Untuk mendampingi Ganjar Intro Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani Menyebut 10 nama cawapres yang potensial Mendampingi Ganjar Pranowo Telah mengerucut menjadi 5 nama Kelima nama tersebut adalah Sandiaga Uno, Erik Thohir Andika Perkasa, Ahaye dan Cak Imin Puan berharap PKB juga akan merapat Mendukung Ganjar Pranowo sebagai Baca Pres 2024 Hal itu diungkapkan Puan saat acara puncak Peringatan 25 tahun PKB Hubungan PDI Perjuangan dan PKB Telah terjalin selama 20 tahun Mas Sandiaga, Meli, Kak Antika, Mas Ahaye, Cak Imin 5 nama yang disebut Puan muncul berdasarkan 10 nama bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo Yang sempat diumumkan saat rakernas PDI Perjuangan bulan lalu Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar, Setiaji AINews melaporkan Lembaga survei indikator politik Indonesia Merilis survei elektabilitas terkait pilihan kepada calon presiden Selisih tipis terjadi pada hasil presentase Ganjar Pranowo Dengan Prabowo Subianto Lembaga survei indikator politik Indonesia Merilis survei elektabilitas terkait pilihan kepada calon presiden Survei ini digelar pada 20 hingga 24 Juni 2023 Terhadap 1.220 responden Dalam simulasi 19 nama semi terbuka Ganjar Pranowo hampir mendekati jumlah persentase Prabowo Subianto Anies Baswedan memiliki 17,4% Ganjar Pranowo 31,5% Dan Prabowo Subianto 33,4% Sedangkan selisih jumlah persentase antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Sangatlah tipis, sekitar 2% Sementara dalam simulasi 5 nama yang paling pantas sebagai calon wakil presiden Di peringkat teratas menurut hasil survei indikator politik Indonesia Yakni Erik Thohir Unggul dengan elektabilitas 22,9% Membawahi Ritwan Kamil yang mengantongi 20,1% Sandiaga Salahuddin Uno 17,5% Agus Harimurti Yudhoyono 12,5% Dan juga Hovifah Indar Parawansa 9,8% Tim Liputan Ainews melaporkan Baca Pres PD Perjuangan yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo Menghadiri konsolidasi lintas partai politik Di gedung olahraga Pakansari Bogor, Jawa Barat Ganjar ajak seluruh partai pendukung untuk membidik swing voters Atau pemilih yang masih mungkin berubah-ubah pilihan Masyarakat Bogor, Jawa Barat antusias menyebut kehadiran Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo Saat menghadiri konsolidasi lintas partai politik pendukungnya Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo ini Mengajak seluruh partai pengusung dan pendukung Serta para relawan bekerjasama dan bekerja cerdas Agar menang dalam Pilpres 2024 Di antaranya adalah membidik swing voters atau suara pemilih Yang masih mungkin berubah dan memanfaatkan kekuatan partai Maka terima kasih seluruh partai yang hari ini mendukung Kemarin sudah dilakukan latihan cukup Itu keren Hari ini ada kekuatan partai yang terkonsolidasi dengan baik Mari gunakan kekuatan partai dalam struktur yang sangat bagus ini Sampai pada tingkat yang paling dasar Digelar di Gor Pakansari Bogor, Ganjar Pranowo juga menilai Semua partai pengusung dan pendukung memiliki kelebihan Yang dapat digunakan untuk memenangkan milu 2024 Dari Bogor, Jawa Barat, Abdul Aziz, Ainews melaporkan Kapal pincer atau kapal gandeng yang memuat 48 penumpang Di perairan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, tenggelam 15 orang tewas Informasinya sesatu